Halo teman-teman sahabat Uzefa Jasmi ini adalah tanda-tanda lobster sudah bertelur ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya di situ ya itu ekornya sangat ditekuk ya Nah ini ini betina ya teman-teman ini betita ini ekornya ditekuk sekali itu menandakan di dalam ke dibawah daripada badan lobster ini ya temen-temen itu sudah menempel telur-telur yang sudah dibuahi sama pejantan ya temen-temen jadi itu ciri-ciri lobster yang sudah melakukan pemijahan ya teman-teman atau sudah bertelur dan ini pejantan ya teman-teman bisa lihat ya biasanya ketika proses kawin atau pemijahan jantan itu sangat agresif ya teman-teman dia mundar mandi terus untuk menjaga betinanya terutama kalau ada pejantan lain akan langsung diusir orangnya ya temen-temen kebetulan di dalam wadah ini temen-temen jadi saya siapkan itu beberapa kurang lebih ada 15 ekor indukan ya temen-temen nih pejantannya ada lima untuk betinanya ada 10 ekor untuk ukuran bervariasi ada yang lima enam sampai empat uci ya temen-temen dan sebenarnya sangat mudah ya untuk pemijahan atau proses kawin lobster ya temen-temen kita tinggal siapkan aja wadah seperti ini nih bahkan kontainer 150 liter ya temen-temen kita siapkan kita langsung satukan beberapa pejantan dan betina nanti setiap seminggu sekali kita bisa cek ya temen-temen di ketika sudah seperti ini nah ikornya sudah seperti itu ya sudah sangat digulung itu menandakan hindukan betina sudah sedang gendong telur ya temen-temen kita biarkan saja selama beberapa hari di wadah ini nanti kalau sudah seminggu ataupun 10 hari kita bisa pisahkan di wadah khusus penetasan ya temen-temen agar tidak diganggu hindukan betinanya atau mau dibiarkan sampai usia 20 hari nggak papa yang penting jangan sampai menetas disini ya temen-temen nanti anakannya bisa dimangsa oleh hindukan lain biasanya untuk proses pemijahan itu terjadi di malam hari ya temen-temen jadi mulai dari soleh hari hingga malam hari itu adalah proses terjadinya perkawinan antara lobster betina dan lobster pejantan ya temen-temen nah ini bisa temen-temen lihat ya Nah itu ya betinanya yang sedang Hai nah itu ekornya selalu ditutup ya temen-temen jadi kalau ekor sudah sangat membengkok itu berarti sudah ada telurnya tapi kalau ekornya masih tertutup biasa itu biasanya hanya persiapan teman-teman persiapan untuk dia pemijahan jadi tanda-tandanya itu mudah sekali ketika ekor betina sudah mulai ditutup itu berarti dia sudah mulai siap untuk proses pemijahan dan ketika ekor sudah sangat membungkuk ya sudah sangat membungkuk sekali tutupannya itu berarti proses perkawinan atau pemijahan sudah selesai selesai dilakukan oleh pejantan nah ini pejantan nih temen-temen dia keliling terus untuk memantau keadaan bertinanannya ini jantan tangguh ya temen-temen dia sebesar di wadah ini pejantan yang ukurannya di bawah dia pinggir temen-temen oke temen-temen sampai siap aja itu saja ya video kali ini semoga bermanfaat salam suksesari huzaifa jasmi selamat menikmati